bekas minyak ini ya bunda, gak apa-apa bekas minyak ahur bunda nah ini kita masuk ya bunda pertama ini kita sarang seru kondiruk bunda seru kuas, jahe, masuk semua bunda ya sekarang kita udah-uduk dulu bunda hai assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tengku Dari Medan hari ini bunda mau memasak tahu campur sederhana ada pembahan-bahannya yang sudah bunda siapkan ada tahu secukupnya tofu secukupnya dan ini ada wartel juga secukupnya bunda ya, option mau banyak silahkan, mau sikit silahkan nah ini dan tidak ketinggalan ini bunga buah kincong bunga ataupun buah kincong sama bunda ya nah ada tomat ada ikan teri ada cabai kecil ada bunci sedikit cabai yang sudah dirawis bau merah, bau putih dan ada daun salam, daun jeruk, serai dan kuas jahe nah ini adalah bumbu serbaguna yang sudah bunda buat ya yang selalu bunda buat nah ini ada gula putih penyedap rasa kaldu nah sekarang kita mau menemui sini dulu ya bunda karena di tempat bunda ini masih banjir masih hujan terus turun jadi bunda-bunda sekalian ini yang ada di kulkas bunda bunda gak bisa pergi ke pasar atau orang maydan bilang ke pajak jadi bunda yang ada di kulkas ini bunda pergunakan ada tahu ada campuran yang lainnya ini bunda pergunakan untuk memasak yang masakan sederhana ini ya bunda yang sangat-sangat sederhana pokoknya ini masakannya pasti enak sekali dan endol tak kendol-kendol ini pokoknya bunda bunda kalau udah merasakannya nanti gak mau gak mudah ya bunda selamat menikmati 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 bekas minyak ini ya Bunda enggak papa bekas minyak tahu ini kita masuk ya Bunda ya sekarang kita biarkan dulu ini tomat sampai dia layu ya Bunda biar kita mengeluarkan airnya itu airnya Tentu enak pesannya Bunda ini Hai menyebabkan layu kan Bunda kita masukin bumbu serba gunanya Bunda kita masukkan rincong nikas masakan Medan ya Bunda nih kalau masakan yang taruh dengan kucing lupas kemudian kita masukkan dulu ini ya Bunda untuk miskin lukat kucis udah kan Bunda ini rasanya Bunda wajib kita masukkan ini bunda, tabi yang ini belakangan kita masukkan kemudian ini kita masukkan tofunya jadi ada bunga putihnya ada bunga putihnya kita kasih air suya bunda air cukupnya bunda kita kasih, nah tadi ini kan belum bunda bilang tadi kan ini tadi di awal jamur kuping ini bunda ya masukkan dulu bunda ya kaldu gula putih penyedap rasa kita masukkan kita kasih kecap sedikit bunda kita kira 2 sendok ya bunda kita kasih kecapnya nah bunda ya, kalau suara saya agak-agak parau karena batuk bunda jadi maaf ya bunda kalau suara saya agak-agak cempeng sudah benar, sekarang kita biarkan dulu sebentar nah biarkan dulu ya bunda sekarang kita rasai dulu ya bunda rasanya sudah 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 mantap apa belum, sudah endok 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 apa belum bunda bismillahirrohmanirrohim saya coba dulu makanannya hmmmm mantap bunda cukup pas semuanya manisnya dapat gurihnya dapat asem asinnya juga semua dapat nah sekarang kita masukkan ini kita tutup sebentar ya bunda kita tutup sebentar ini biar aja di atas ke-2 bunda sekarang saya tutup saya ambil tutup dulu saya tutup sebentar aja bunda kita buka ya bunda sindirkan kemari dulu bunda ya nah ini dia bunda sudah siap kan nah sekarang kita aduk sekarang saya matikan ya bunda kompornya ini sudah sudah matang, sudah enak bunda sudah sangat-sangat lejat ini bunda nah masakan yang simple tidak ribet tidak pakai lama kita sudah bisa menyediakan untuk keluarga kita keluarga tercinta kita keluarga tercinta kita sudah makan makanan yang penuh giji ini penuh giji bunda ada jamurnya nah ini bunda ya inilah dia pokoknya endos endok takendol-kendol pokoknya bunda mau naburkan ini ya bunda bunda bawang-bawang goreng ini bunda nah bawang gorengnya nah kemudian ini teriang bunda tadi goreng nah ini ya rapuh sekali bunda nah ini dia bunda nah ini dia bunda-bawang wuhh pokoknya maknyos maknyos makjos makjos maknyos nah bunda inilah bunda masakan saya hari ini jika bunda berkenan tonton video saya sampai habis jangan di skip ya bunda atas dukungan bunda-bunda saya ucapkan terima kasih di like and share komen yang banyak bunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam